Mengapa D.H.M.T. Al-Akhiyar sudah berposisi sebagai pembelaan Ba'awi Tanpa dasar keilmuan dan dasar masyarakat ulama di lingkungan Mahbatul Ulama Saya masih berharap D.H.M.T. Al-Akhiyar bijak memahami permasalahan Hagaib di Indonesia Yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat Yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka Dan tatatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan Tuhan Ba'awi Saya mencintai NO yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali Hagaib dan Pobito Dan juga berhadapan para tokoh NOGL yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Mahbatul Ulama Akhirnya, dari saya, saya bertawasul kepada Syahatul Qadir Jiladi Wawisya Allah, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syahatul Qamadim Allah wujud, Muhammad lagi wujud, apa menasiru yang wujud ke? Ya siro ya engsun, yang aswana Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Berikut ini, respon terhadap hal-hal yang sensitif dari GHG Miftahul Ahyar Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim Saya berharap sebagai warga NO kepada sosok yang saya hormati, GHG Miftahul Ahyar Yang mengendalikan keilmuan dan khasanah Aturas NO Setiap kali memahami anak muda NO, kiranya betul-betul berdasarkan ilmu khasanah Aturas dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan Setidaknya, ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai Sehingga tidak mengorbankan putra-putri Mahdiin Yang benar-benar ingin menjaga marwah NO dengan penuh hati-hati dan terukur Tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal Yaitu sosok pemuda yang memiliki karakter so'imunahhar, ko'imunlahir, wa'idhukulunallawakiyyana wa'uqumindah Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi GHG Miftahul Ahyar Tidak menggunakan halal sehat Penuh perasaan emosional dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatanil alami Namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan GHG Muda NO yang selama ini mengkritisi kawan-kawan Alwi Kedua GHG Miftahul Ahyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab Namun dari ilmu dan taqwa Justru ini yang ingin diperjuangkan GHG I'maduddin Othman Karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan intertolasi melalui nasab Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan Tiga, secara tersirat di dalam pidato GHG Miftahul Ahyar dan tersurat Pengkritik klan Pak Alwi disampaikan GHG Miftahul Ahyar telah meragukan Syed Alwi Al-Maliki Ini tidak benar GHG I'maduddin Othman tidak pernah meragukan nasab Syed Alwi Al-Maliki Bahkan beliau bersanak keilmuan beliau bersambung ke Syed Alwi Al-Maliki Sebagai mana disampaikan GHG Miftahul Ahyar, ini yang keempat Pengkritik klan Pak Alwi adalah wahabi Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya Yang benar, para pengkritik klan Pak Alwi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya Adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik habaib di API Yang dirobitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arugan kepada NO dan KIAI NO Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisisi nasab Mendawir di tengah warga NO dan pemalsuan makam Yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat Lima, pengkritik klan Pak Alwi menolak ispat mufti dunia Benarkah demikian? Justru KIAI Haji Imadidin Othman Membongkar kebohongan ispat nasab klan Pak Alwi Yang mengatasnamakan para ulamak dan nakobah serta mufti dunia Hal yang sama, KIAI Haji Imadidin Othman dengan serius telah melakukan penelitian Yang hingga kini belum terjawab PBNO pun belum mengadakan bahasul masail tentang persoalan ini Pertanyaannya, mengapa GHG Miftahul Ahyar juga berposisi sebagai pembela Pak Alwi Tanpa dasar keilmuan dan bahasul masyarakat ulama Di lingkungan nafadatul ulama Enam, pengkritik klan Pak Alwi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani Benarkah demikian? Dan bagaimana yang dikatakan oleh GHG Miftahul Ahyar? Setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Salah satu oknum di PBNO Saudara Dr. Fahwazi Dan yang merendahkan berajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Dari hadir yang menjadikan makom Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok Bernama Fakih Mukodbang Tujuh Saya masih berharap GHG Miftahul Ahyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia Yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat Yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka Dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka Di lingkungan klan Pak Alwi Saya mencintai NO Yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan robito Dan juga berhadapan para tokoh NOGL Yang kesemuanya memiliki jejak digital Yang tidak baik terhadap nafadatul ulama Saya bukan khawarij Saya bukan syiah Saya bukan wahabi Tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial Akhirnya Dari saya Saya bertawasul Kepada Syah Abdul Qadir Jilani Wali Sohba Bangiran Hasanuddin Bangiran Sambu Dan Syah Mutamakin Allah wujud Muhammad lagi wujud Apa mana Syirah Engsun yang wujud ke? Ya Syirah ya Engsun Ingka aswana Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Fatiha Al-Fatiha Maliki yaumid Iyaka na'bud Wa iyaka na'sta'in Ihminas siratul mista'in Siratul ladzina an'anta alaihim Ghajirul mahtubi alaihim Walau Sekian terima kasih